Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra Nah, moga yang ada dalam video kali ini, moga absen dari mana saja asal daerahnya, tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang satu daerah, jadi bisa membahas duluran Nah, untuk yang menonton video kali ini, saya doakan juga semoga sehat selalu, diberikan umur yang panjang, serta diberikan rezeki yang halal, barukah, amin, ya robbal, alamin Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai R076 Parako, yang dulunya rilis di bulan Januari tahun 2019 Dari karoseri Adiputra, berbodi jetpass 3 plus HDD, dengan sasis Mercedes-Benz OH1626, air suspension Dan spesialnya lagi, setelah R076 ini baru tiba di garasi kudus dari Malang, paginya langsung ikut memeriahkan acara fan gate dari Antomania ke-9 di Jepara Nah, acara tersebut waktu itu, diawali dengan pembacaan doa dan pemotongan tumpeng oleh Pak Haji Arianto ya Dan spesialnya juga, pas rilisnya R076 ini, di garasi PO Arianto, waktu itu kedatangan sasis baru, Mercedes-Benz OH1626, air suspension, yang berkode sasis HR351 Nah, sasis tersebut digendong truk Mercy Bagong ya Nah, HR076 ini bertugas di jalur Bojonegoro Merak, dengan memiliki nickname yaitu Parako Dulunya nickname ini ada di topi, terus pindah ke kaca atas ya Nah, kali ini HR076 Parako baru saja mengganti kaca baru bagian samping kiri, dan selendang baru di bagian kiri Nah, apakah selendangnya ini nanti ganti selendang voyager atau geprek seperti punya epak beru, atau masih tetap selendang seterapatah Yuk, simak videonya sampai akhir ya Nah, ini untuk bagian wajahnya dari Parako, sangat-sangat boy sekali ini armadanya Itu variasi, mulai headlamp nya ini di variasi, rumah headlamp nya jadi warna biru, dengan ada pintu-pintu Kemudian, ini ada aksesoris winglet juga, sambil ada aksesoris lagi, nah ini headlamp variasi dari Clarice Audio Work LED ini, sangat-sangat boy sekali unitnya ini Ini bagian tengahnya juga, yang biasanya ada embosnya Adiputra, sekarang ganti nickname-nya Parako, dan ada lambangnya Bewarianto juga Nah, di sini juga ada lambang Bewarianto, tiker Bewarianto, dan tiker Remersi ya Buklatnya pun juga disediakan wadah B7309 BGA Ini aksesoris lagi, ada strobo, banyak ini ada 3 tumpuk, kemudian tengahnya ini ada running text Kemudian ada strobo juga, bagian atasnya ada penomerannya Parako 076 Nickname di topinya, Uwais Alkarni, stiker solawat warna biru, dan ini font khas dari Parako, dari dulu seperti ini ya modelnya ya Takut sekali, stiker Remersi nya juga diperbarui, juga stiker jet bus 3 plus nya, bisa ditambah lebih noise unitnya, ini Parako 076 Nah, untuk bagian sampingnya, juga tak kalam boys, ini pakai wild dog ring ini ya Diberi 3 warna, warna merah, warna kuming, dan warna isu, stiker menarak udus versi 3 dimensi Sampingnya masih selindak korinya, jet bus 3 plus seperti ini Ini bagasi tembus karena sleep pakai 1626 ya Dan ini bagian bawahnya juga zatralis, besinya seperti ini Nah, ini ya R076 Parako sedang mengganti kaca sampingnya Jadi, untuk proses penggantian kaca samping karena Ini ada selendang seteranya Jadi, selendangnya dicopot terlebih dahulu ya Baru setelah selendangnya dicopot ini Kemudian diganti kaca bari Jadi, ini tetap pakai selendang seteranya lama Tidak ganti voyager atau geprek Seperti punya e-pak bro ya Kalau punya e-pak bro kan JB3 plus HDT seperti ini Cuma ganti selendang geprek Kalau ini tetap pakai selendang seteranya patah ini Sedang dikasih selotip Tampak nantinya mau dikasih sealer ya Biar selendangnya tetap merekat lagi Nah, ini selendangnya sedang dikasih sealer Habis dikasih selotip ini ya Biar merekat kembali selendangnya Nah, ini juga bagian bawahnya selendang seteranya patahnya Dibentuk dikasih pola ya Nanti baru dikasih lem Dan kemudian baru selendangnya dipasang kembali Nah, ini setelah sealer dipasang Kemudian selotip selotip ini ditopak kembali ya Sekarang selendang sampingnya sudah lebih kuat Karena selesai di sealer Nah, ini selendangnya tadi dikasih seperti busa Yang di lem pakai lem kastel Kemudian sekarang selendangnya dikasih sealer lagi ya Nanti baru ditempel ke kacanya Dan juga kacanya ini juga habis dikasih lem juga ya Biar sama-sama merekat antara kacanya dan selendangnya nantinya Nah, ini proses pemasangan selendang setera patah ke kacanya ya Nah, ini dikasih sealer tip bagian pinggir-pinggir selendangnya Selotip sementara untuk nanti proses pemasangan sealer ya Di bagian samping selendangnya Supaya selendangnya ini merekat Tidak copot ketika dibuat jalan Nah, ini ganti sisi bagian tanan dari selendangnya Yang dikasih selotip ini ya Dari ujung ke ujung dikasih selotip warna putih Kemudian juga sisi selendangnya Bagiannya yang bagian terluarnya dikasih selotip juga Nah, nanti di tengah-tengahnya sini Inilah yang bakal dikasih sealer ya Nah, ini bagian tengah-tengahnya sini sudah mulai dikasih sealer ya Nah, ini ya Yang hitam-hitam ini Nah, proses selanjutnya adalah Meratakan sealernya ini Supaya terlihat rapi ya Diratakan seperti ini Nah, ini penampakan kaca baru Dari 076 Polosan ya Nah, ini yang bilang stiker mercy-nya Sama air suspension Nanti mungkin bakal dilengkapi lagi ya Dengan kaca barunya ini Selendangnya masih tetap seperti ini Tampilannya jadi lebih voice 076 Paraco Ini juga ada yang baru ya Di bagian belakang dari air 076 Yang mana ini kaca belakangnya Diberi stiker warna black dog Kemudian di atasnya dikasih stiker hologram lagi Jadi kalau kena cahaya Bisa memantulkan warna pelangi seperti ini Jadi makin cakep ya stiker tolawat Dan batiknya Nah, ini di dobeli sepertinya ya Karena untuk stiker lamanya Tidak dicopot Di timpa stiker hologram ini 076 Warna merahnya merah marun Kembarnya 085 Cuma kalau 085 kan mercy 1526 air suspension ya Kalau ini 1626 air suspension Livery-nya sama Cuma beda corak livery belakangnya aja Antara 076 sama 085 Nah, ini bagian belakangnya juga Warna pelangi Warna merah hijau kuning Campuran warna wild dog Dan ini sore ini berangkat Karena sudah dikasih snack ini ya Di bagian bagasinya Snack roti Jadi habis ganti kaca Langsung berangkat lagi Nah mungkin cukup sekian video dari saya Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir Semoga video kali ini bermanfaat Saya juga mohon maaf Apabila ada salah kata Akhir kata saya ingin mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video yang selanjutnya Terima kasih Bye